Hai hai gue Dara nah kali ini gogirl pengen ngebahas tentang convenience store makeup ini nih makeup-makeup yang jadi rekomendasi gogirl nah kalau misalnya kalian penasaran kenapa sih makeup-makeup ini jadi rekomendasi gogirl untuk makeup-makeup di convenience store nah let's take out this video yang pertama untuk base ada ini nih kenapa gue pilih ini karena selain dia ada stf-32 nya hasilnya juga bakalan natural banget di muka kita kalau misalnya kita swatch bebek krim ini tuh teksturnya ringan terus juga dia punya pigmentasinya itu medium selain hasilnya natural bebek krim ini juga bakal bikin kulit kita jadi kelihatan matte seharian untuk produk powder atau lebih tepatnya compact powder ada ini nih pijen tins twek cake nah bentuknya compact kayak gini dan kalau kita buka udah ada kaca dan juga sponsnya walaupun namanya twek cake tapi menurut gue twek cake dari pijen ini hasilnya bakal natural banget di kulit kita dan kenapa recommended buat kalian karena buat kita yang punya kulit sensitif pijen ini nggak bakalan bikin kulit kita jadi bermasalah dan buat kita yang punya kulit berminyak twek cake dari pijen ini bisa banget ngebikin kulit kita jadi matte lebih dari lima jam nah makanya recommended banget buat kalian nah untuk produk selanjutnya ada ini nih eye pencil dari silky girl kalau misalnya kita swatch ya teksturnya creamy banget terus kalau untuk warnanya dia coklat ada sedikit shimmernya gitu kenapa ini recommended buat kalian karena selain dia punya banyak warna dia juga super creamy yang bisa kita pakai nggak cuma jadi eyeliner doang tapi bisa kita pakai jadi base eyeshadow bahkan cream eyeshadow ini tadi yang udah gue swatch gue bakalan baurin dia gampang banget di blendnya yang ngegampangin kita buat natur sendiri apakah kita mau pigmentasinya itu sheer ataupun lebih pigmented untuk mata kita nah dan menurut gue shimmernya itu juga pas jadinya cocok untuk makeup sehari-hari masuk ke produk yang keempat ada ini nih eyeliner dari pixie eyeliner dari pixie ini bentuknya cair dan kalau misalnya kita buka dan kita lihat aplikatornya itu bukan seperti kuas tapi kayak spidol gitu kalau kita swatch dia gampang banget ngikutin lekukan terus kita bisa nentuin sendiri kita mau tipis ataupun tebel Kenapa Google ngerekomendasiin dengan eyeliner dari pixie ini karena ini super hitam terus juga dia gampang di aplikasiin di mata kita dan juga dia punya formula yang nggak gampang nguntur jadinya nggak bakalan bleber setelah kita pakai seharian di wajah kita untuk produk yang terakhir ada ini nih maskara dari Maybelline pastinya udah kita pada tahu dong kalau maskara dari Maybelline ini memang bagus nah yang gue pilih ini adalah the hyper curl volume extra water proof mascara yang nggak cuma waterproof tapi punya spuli yang repat-rapat gitu bentuknya yang bisa ngebantu kita nambah volume di bulu mata kita super recommended buat kamu nah dari kelima produk ini mana yang udah pernah kalian coba tambahin di bawah ini ya